Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Nah, masih juga korupsi pembangunan poskes Mas Bungku Setelah menahan duo tersangkau poskes Mas Bungku dari kalangan Pogja ULP Batanghari Tim Subdit Tigo Tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Melimpahkan berkas tahap duo tersangkau ke JPU Setelah melakukan penahanan, tim penyidik Tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Langsung melimpahkan dua tersangkau poskes Mas Bungku ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi pada selasa 20 Desember 2022 Pelimpahan tahap dua tersebut rencananya akan dilakukan dalam pekan ini Pelimpahan ini dilakukan karena berkas tersangka dinyatakan lengkap Dan dalam waktu dekat tersangka akan menjalani proses persidangan Sementara yang dua yaitu Ketua Tim Pogja dan anggota ya Anggota JF dan RH hari ini kemarin kami dilakukan penahanan Dan pagi ini kami limpahkan kekejaksaan tinggi untuk selanjut proses persidangan Diberitakan sebelumnya penyidik Sub-D3 Tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kembali menahan dua lagi tersangka atas kasus korupsi pembangunan poskes Mas Bungku Dua lagi tersangka yang ditahan merupakan anggota Pogja ULP Batanghari Zuldis Trafajri dan juga Rudy Haryanto Yang memiliki peran dalam memuluskan jalan PT Mulia Permai Laksono Sebagai kontraktor untuk memenangkan tender pembangunan poskes Mas Bungku pada tahun 2020 Dengan total anggaran 2,7 miliar rupiah Dalam proyek pembangunan poskes Mas Bungku Dua anggota Pogja tersebut menerima aliran suap senilai 70 juta rupiah Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan